Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Sukarno Putri dilaporkan ke Komnas Perempuan oleh Koalisi Pegiat HAM Yogyakarta pun untuk pidatonya yang mempertanyakan ibu-ibu yang suka ikut pengajian. Menurut Koordinator Koalisi Triwahyu, pernyataan ibu mega dalam pidato itu merupakan bentuk praktik ketidakadilan gender. Pernyataan itu juga dinilai sebagai pelabelan atau stereotipe terhadap ibu-ibu yang rajin mengikuti pengajian seolah-olah mereka merupakan aktor penelantaran anak. Sebelumnya, ibu mega menyampaikan pidato dalam acara kick-off Pancasila dalam tindakan pada Kamis 16 Februari 2023. Salah satu poin pidato bertema stunting itu adalah anjuran kepada para ibu rumah tangga untuk pandai mengatur waktu kekeluargaan, antara lain dengan menyeimbangkan waktu untuk pengajian dan waktu untuk mengurus anak. Saya melihat ibu-ibu itu ya, maaf ya, sekarang kan kayaknya budayanya beribu maaf, jangan lagi nanti saya dibuli. Kenapa toh seneng banget ngikut pengajian ya? Iya loh, maaf beribu maaf. Saya sampai mikir gitu, ini pengajian ini sampai kapan toyo? Anaknya harap dipakak pakai. Ya dong, boleh, bukan gak berarti boleh, boleh saya pernah pengajian kok. Maksud saya, nanti ibu Risma saya suruh, nanti ibu Bintang saya suruh, tolong bikin manajemen rumah tangga kekeluargaan itu. Terima kasih.